26 tahun perjuangan Ibtu Hafiz mendapat restu dan nekat lamar Putri Jenderal Andika Perkasa. Tak banyak yang tahu. Meski berstatus anak Jenderal TNI, perjalanan cinta Inspektur Polisi 1 Ibtu Hafiz Prasetya Akbar tidak mudah. Dia harus berjuang 26 tahun menanti jawaban Angela Adin Danurina, Putri Mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, yang juga cucu dari Hendro Priyono. Terkuat, jika cinta Ibtu Hafiz bersemi sejak usia 6 tahun. Hal ini dapat dilihat dari unggahannya. It took me 26 years, but she was totally worth the wait, butuh waktu 26 tahun, tapi dia benar-benar layak ditumbuh. Diketahui, Ibtu Hafiz merupakan anak dari Marsekalpurn TNI Yuyu Sutisna Kepala Staff AU tahun 2018 sampai tahun 2020. Namun, Hafiz memilih berkarir di Kepolisian. Sembari menyimpan cintanya, selepas SMA, Ibtu Hafiz masuk Akademi Polisi AKPOL dan menempuh 4 tahun pendidikan, hingga meraih Sarjana Ilmu Kepolisian Terapan Strut pada 2018. Lalu, melanjutkan magister di Universitas Edinburgh, Skotlandia lewat jalur beasiswa LPDP dan sukses meraih gelar magister Sains MSEC pada 2022. Dalam waktu bersamaan, dia lulus S2 DUI. Karirnya di Kepolisian pun sangat baik. Pada Agustus tahun 2018, dia menjabat Komandan Peleton Polisi Anti Huruf Hara di Polres Bogor membawahi 37 personel pengendali kerusuhan. Lalu pada 2019, Hafiz menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal di Polres Bogor dan 2022 naik menjadi Kepala Urusan Operasional dan Tata Usaha tahun 2022. Kini, dia dipercaya sebagai Kepala Unit Investigasi Kriminal. Meski sudah malang melintang, Hafiz tak pernah melupakan sosok Angela di hatinya. Maka pada Rabu tanggal 28 Februari, dia memberanikan diri melamar sang pujaan hati. Perjuangan panjangnya tidak sia-sia. Lamarannya diterima. Andika perkasa dan keluarga serta Angela menyambut langsung kedatangan Ibtul Hafiz dan keluarga. Suasana haru terlihat, sebab Andika pun ikut meneteskan air mata terharu dan bangga kepada sang calon menantu. Pendamping hidup sang putri satu-satunya. Diketahui Angela merupakan dokter lulusan Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta. Ia dilantik menjadi dokter pada Rabu tanggal 12 Oktober tahun 2022 lalu. Dalit yang akan dikont laude dan membuat pria madre punter di batu. Danilah turun-